dan di gdagg saya memberikan sama dengan mysql, fat, asoc, dan variabelnya adalah $gagg oke, semacam itu, dan disini saya memberikan di nama tampilan adalah, saya tambahkan value, dan sama dengan tanda kutip 1, lalu saya kembali ke sini, dan memberikan tanda kutip 2, lalu titik-titik, dan disini adalah $gdagg dan disini adalah nama, oke, semacam itu, lalu di email saya juga memberikan hal yang sama, maka saya copy disini, sampai disini oke, saya copy semua, disini sampai disini, di value saya copy, dan saya masukkan ke belakang size, paste, dan disini saya ganti dengan email oke, dan sekarang jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini, dan mengganti di atas ini adalah em lalu di atas ini adalah em lalu di sini, lalu di sini ente lalu reload, atau enter maka saya sudah mempunyai nama tampilan saya ini, dan passwordnya ini dan saya akan menghilangkan beberapa di password, karena saya tidak membutuhkan tampilan password dan di password, dan di password, dan ulang password, saya hapus semacam itu, dan saya simpan, lalu saya coba mereload lagi dan disini nanti, kalau orang memasukkan alamat email yang benar dan oke, di tombol saya mau ganti juga, di tombol oke, semacam itu, dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini, dan reload akan ada tulisan semacam ini, dan setelah seseorang mengklik konfirmasi dan disini saya ganti namanya di kbtn mungkin kbtn, dan jika seseorang telah memberikan klik di tombol saya menuliskan if, lalu oke, disini saya mendisable input karena saya tidak ingin ada penggantian disini saya memberikan disable untuk inputnya, disabled sama dengan disable dan saya memberikan yang sama di nama tampilan saya copy, lalu saya letakkan disini paste dan sekarang saya sudah mempunyai input fill yang tidak bisa di edit oke, saya matikan if dan saya simpan saya lihat di hasil disini oke, saya sudah mempunyai mati, disable dan di email masih belum mati dis oke, ada kesalahan disini saya memberikan i, dan sekarang saya simpan lalu saya lihat lagi reload saya sudah mempunyai fill yang tidak bisa di edit disini dan orang harus mengklik ini dan jika dia mengklik maka saya memerintahkan pengiriman informasi ke email dan disini saya aktifkan if-nya dan disini saya memberikan dolar garis bawah pos lalu tanda semacam ini dan k btn konfirmasi buton jika di klik seseorang dan di belakang saya memberikan tanda semacam ini pembukaan dan penutupan fungsi dan disini saya mau memberikan fungsi semacam ini pengiriman email mail dan tanda semacam ini titik koma lalu disini ada beberapa parameter dan sebelumnya saya membuat beberapa informasi informasi dan saya memberikan di variable dolar dan disini adalah ps password sama dengan saya memberikan dolar gd agg lalu tanda semacam ini tanda semacam ini dan titik koma lalu disini adalah password saya akan mengirimkan password dan username ke email oke semacam itu dan oke mungkin saya juga akan menambahkan fill ini yang bisa di edit yang bisa di edit untuk penambahan nama lengkap dan mungkin alamat kita punya coba saya lihat di sini di anggota kita tidak punya alamat oke kita ada alamat jadi saya menambahkan dua fill disini saya copy lalu enter paste enter lagi paste dan disini saya tidak mendisable ini dan saya hapus di bagian value lalu di value atas juga saya hapus dan disini mungkin saya berikan 24 dan di bawah sini mungkin 46 atau 50 60 alamat dan saya simpan jika saya pergi ke sini lalu reload oke saya sudah mempunyai semacam ini dan saya memberikan disini adalah nama lengkap dan disini adalah alamat oke dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya yaitu pemberian fungsi pengiriman email selamat 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 Terima kasih telah menonton!